Kepala kantor Kementerian Agama Berau, Kabul Budiyono, miyatakan, perjalanan para jemaah cukup lancar. Hanya saja seorang jemaah terpaksa ditinggal di balik papan karena sakit. Jemaah tersebut dirawat di rumah sakit Kanujoso Jatwi Bowo. Tiba kemarin di De Barkasi memang ada satu jemaah yang memang masih di pesawat itu mengalami gangguan kesehatan dan harus diimpus mulai dari pesawat dan kemudian turun di De Barkasi itu langsung dibawa ke klinik dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah ternyata setelah sampai di rumah sakit, di diagnosa, dan seterusnya, secara teknis itu kesehatan ya, penyakitnya apa kami tidak bisa menyebutkan secara teknis, tetapi memang harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Sehingga satu jemaah ini harus ditahan di balik papan karena memang secara medis beliau tidak layak terbang. Jemaah yang kini berstatus haji itu mengaku lega dan bersyukur. Itu karena mereka telah melaksanakan rukun Islam kelima. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, mereka mengaku tidak menemui kendala apapun. Kendala tidak banyak yang kami alami. Alhamdulillah, dari berau sampai pulang, untuk kendala saya rasa tidak ada. Semua itu lancar semua, tergantung dari kita lagi mengambil hikmah dari rangkaian haji ini semua. Dan perasaan kami setelah sampai ini, sangat bersyukur sekali bisa berangkat 162 orang dan kembali dengan 162 orang. Kami sangat senang dan semoga ibadah kami ini diterima saja. Jemaah haji asal berau ini masuk di Kloter 15. Saat diberangkatkan dari Tanah Suci, mereka bergabung dengan jemaah dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahekam Ulu. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dan Alhamdulillah pulang juga dengan jumlah serah bangun yang memang ada kondisinya pulang sehat. Terima kasih.